Halo guys, ini dia Tehatsu Siga Yang 1,2X Ini yang metiknya ya Untuk kunci Seperti ini ya, kayak gini Yuk, kita lihat bagian extra dulu Untuk di bagian headlight Lampunya sudah pakai LED Cuma untuk lampu kecil Masih halogen Ini lampu sen Halogen juga Belum ada fog lamp Untuk grillnya seperti ini ya Ini bahannya hitam doff Yang di bagian bawahnya Untuk velg Dia pakai kaleng seperti ini ya Dengan 4 baut Rem depan pakai cakram Untuk ban GT Radial dengan ukuran 175 65 ring 14 Untuk spion Dia masih yang Manual kayak gini Doe handle Suona body Untuk bagian Pila B sama pila C Suona body Untuk yang belakang Pakai tomol Nah ini bagian samping Kanannya Seperti ini Antena Shoppole Nah ini bagian belakangnya Ini ada wafer belakang Ada emblem Astra Daihatsu Yang ini tipenya ya Sudah ada sensor pakai Belakang 2 titik Ada lampu platomal Kenal pot Di sebelah kanan Untuk ban cadangan Full size dengan velg kaleng Nah ini bagian samping Kirinya Yuk ke bagian Mesin Untuk plus cup mesin Di sebelah sini Untuk mesin Dia berkapasitas 1,2 liter 4 silinder Untuk kodenya 3NRBE Untuk yang Varian XMatic Dia sudah ada ABS Kalau yang manual Belum Malah anehnya Kalau yang tipe R Yang manual Belum ada ABS Untuk ABS Cuma ada di Varian X Sama R Yang Varian Matic Kalau Tipe X Sama R Yang Varian manual Tetap belum ada ABS Belum ada Tordam Di bagian pangkalnya Tapi sudah ada Tordam Di balik Cup mesin Tenaga Dia mencapai 87 HP Dengan Tosi 108 Nm Untuk Draftan Dia pakai Penggerak Oda depan Yuk ke bagian Interior Untuk bagian Rotem Ini banyak plastik Seperti ini Ini warna hitam Sama warna krem Kombinasi ya Kayak gini Ini banyak plastik Ada penyimpanan kecil Ada pengunci Jendela Untuk Pau window One touch Hanya di bagian Pengemudi Cuma buka doang ya One touchnya Kalau tutup Dia belum One touch Ini ada dua Handlenya Pengunci pintu Seperti ini Di bawahnya Ada dua cup powder Sama penyimpanan Ini juga ada speaker Untuk bagian carpet Ada emboss Seagra Ada tuas Untuk membuka Tanki bensin Untuk jok Dia pakai bahan Fabrik Seperti ini Ada pengatuan Weaklining dan sliding Untuk jok depan Dia model pocong Ini ada informasi Tekanan ban Seperti ini ya Nah ini dia Sua mesinnya Tidak ada hand grip Untuk yang di bagian Pengemudi Untuk servicer kanan Ini polos Ada lampu kabin depan Sepion tengah Standart Untuk servicer kee Dia juga polos Ini ada hand grip Untuk yang di bagian Pengemudi Untuk yang di bagian penumpung depan Pengatuan seatbelt Masih yang fix Ada laci penyimpanan Kayak gini Untuk epek ada dua Nah ini dia Bentuk dashboardnya Untuk head unit Dia belum Touchscreen Tapi sudah Double din Seperti ini Ini ada input CD USB USB Dan juga ada ini ya Bluetooth Ini juga ada aux Ada USB Nah ini ya Bluetoothnya Seperti ini Ini juga ada teleponnya Ada voice command juga Ini juga disini Ini ada sick tracknya Ada SACnya Ini di bawahnya ada tombol hazard Ada pengatuan AC Ada pengatuan fan speed Suhu Sama sekelas udara Di atasnya ada tempat Tempat untuk atu Transmisi 4 speed otomatis Ini ada shift locknya Di bawahnya ada tempat penyimpanan Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan Seperti ini Ini ada po outlet Untuk handbag Seperti ini ya Bentuknya Seperti tuas transmisi metik Di bagian tengah Ini ada armrestnya Seperti ini Seperti ini ya Setreo 3 palang Belum ada tail Atau pun teleskopik Belum ada tail ataupun teleskopik Ini ada mikrofonnya Ada pengatuan wiper Sama pengatuan 60% Sudah one touch Dan signal seperti ini Di sebelah kanan ada MIDnya Ini ada pengatuan jam Menit sama odotip Seperti ini ya Tip A, tip B Konsumsi Ata-ata Sisa jack tempuh Ico on Sama odometer Ini ada kisi AC Yang putar Seperti ini ya Ada tempat penyimpanan Untuk yang tipe X Dia belum ada Pengatuan Spion Secara elektrik Jadi masih yang manual Kayak gini Ini di bawahnya lagi Ada tempat penyimpanan Yuk ke bagian Belakang Untuk bagian belakang Ini ada cup holder Penyimpanan Sama speaker di bawahnya Untuk jog baris kedua Dia metode pelipatannya Sebelah kirinya 40% Sebelah kanannya 60% Ini one touch Tambel seperti ini ya Nah ini jog Baris ketiganya Seperti ini Untuk jog baris ketiga Dia agak ada Hatersnya Seperti yang ada di Tipe R Kalau yang tipe R kan ada Hatersnya Kalau tipe di bawahnya Gak ada Ini ada tuasnya Seperti ini Di sebelah kiri ada tuasnya Untuk lipat Tuh Ada cup holder Sama penyimpanan Ini gak ada hand grip Untuk bagian baris ketiga Untuk Orang kaki Tergantung posisi jog Baris kedua Ini karena bisa sliding Untuk Orang kepala Ini masih oke Masih agak lega sedikit Ini ada cup holder Sama tempat penyimpanan Ada lampu kabin Untuk bagian belakang Yuk ke bagian Baris kedua Nah ini ada Tuas untuk slidingnya Seperti ini ya Bagian tengah Dia agak ada armrest Ini ada headrestnya Seperti ini Ada hand grip Ini ada belawa Seperti ini Belawa untuk Bagian belakang Ini tuh Anginnya disambungin Dari bagian depan Jadi ini bukan AC Beneran ya Ini ada pengetahuan Fan speednya Nah ini bagian Dashboardnya Dari pandangan belakang Ada penyimpanan pocket Di kedua sisi Untuk Orang kaki Tergantung posisi jog depan Sama jog baris kedua Ini dibawahnya ada pole plate Untuk orang kepala ini Mas yoke Mas lega Kalau diubahin Seperti ini nih Lega banget ya Ini ada hand gripnya Yuk ke bagian bagasi Untuk membuka bagasi Pakai tos yang ini Untuk melipat jog Pakai tos yang sebelah kiri Seperti ini ya Lalu diangkap Kayak gini Ini ada tosnya Di bawahnya Seperti ini Ini ada netnya Ini ada pembungkus Velgnya Seperti ini ya Untuk membungkus Velg kaleng Ini kojok Baris ketiga Dipasang Ini masih ada Sisa space-nya Untuk tanki bensin Di sebelah sini Di sebelah kiri ya Untuk pengetahuan jok Penumpuan depan Dia ada Clining dan sliding Ini di bawahnya Ada apa Di sebelah kiriya 所以呢 Oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton